Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya lagi Irja Nailal Uliya selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta saya sekarang sudah berada di stasiun Gambir teman-teman mau mudik lebaran tahun 2024 dan pada kesempatan kali ini mudiknya ada beberapa etapa nih yang etapa pertama saya akan naik kereta api dari Gambir menuju ke Bandung di kelas panoramik yaitu naik kereta api Pangandaran Panoramik lagi nih bagaimana keseruannya? mari ikutin perjalanan saya perjalanan saya mudik diawali dengan penerbangan dari Medan menuju ke Jakarta dengan penerbangan Citilink QG911 keberangkatan pukul 04.55 dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan sesampainya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung beberes dan ambil bagasi dan melanjutkan perjalanan darat menuju ke stasiun Gambir sebetulnya ada beberapa opsi sih untuk menuju ke stasiun Gambir bisa naik bus damri, taksi, atau kereta bandara, dan lain-lain tapi karena barang bawaan banyak dan barang istri sama kawan makanya saya memutuskan untuk naik taksi aja karena lebih simpel dan hidungannya lebih murah perjalanan dari bandara menuju ke stasiun Gambir kurang lebih 40 menitan dan akhirnya tiba juga nih di stasiun Gambir untuk naik kereta api Pangandaran keberangkatan pukul 09.30 menuju ke Banjar tetapi kali ini saya dan istri cuma sampai Bandung aja ya sekarang di stasiun Gambir sekitar pukul 08.57 saya berada di Hall Selatan ini suasananya rame banget teman-teman ini tanggal 6 April tahun 2024 hari Sabtu memang kelihatannya bisa dibilang salah satu momen puncak mudik pada lebaran kali ini saya bersama istri saya tuh yang ada di sana oke kita langsung masuk aja ya let's go sudah berada di dalam stasiun Gambir dan tadi saya melewati Hall Utara ya untuk melakukan boarding secara manual karena kenapa? disini istri saya tuh belum terdaftar face recognition jadi apabila teman-teman naik kereta api dari stasiun Gambir apabila masuknya dari Hall Selatan itu full face recognition dan apabila melalui Hall Utara itu masih bisa boarding manual menggunakan KTP seperti itu makanya tadi sebetulnya pengen daftar face recognition sih tetapi ternyata face recognitionnya tempat pendaftarnya rame banget karena ini udah mepet juga pukul 9 lebih ya Udan dan kereta api Pangandaran juga sudah disiapkan di jalur 1 mari kita langsung menuju ke jalur 1 aja let's go ini suasananya rame banget teman-teman dan keberangkatan pagi dari stasiun Gambir ini rame banget ya barusan ada kereta api Argo Dewi Pangga ada kereta api Taksaka kereta api Argo Merbabu Tambahan kereta api Argo Muria dan kereta api-kereta api lain untuk pemberangkatan kereta api disini tuh terletak di lantai 3 makanya disini kita harus naik 2 lantai dari tempat boarding sebetulnya bisa nunggu di launch sih tapi karena udah mepet banget ya sekitar pukul 09.06 kurang lebih 24 menit lagi bakal diberangkatkan langsung aja menuju ke Peron nah ini jalur 1 kereta api Pangandaran Gambir Banjar dan jalur 2 merupakan kereta api Taksaka Gambir Yogyakarta otak sekanya belum dateng ya dan kereta api Pangandaran sudah tersedia di jalur 1 sebelumnya tuh menjadi kereta api Argo Parahyangan di depan, di depan sana, 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 sana kita langsung menuju ke depan panoramiknya tuh di belakang lokomotif disini untuk rangkaian kereta api Pangandaran sudah menggunakan tematik ya livery tematik tentang Idul Fitri tahun 1445 hijri ya let's go mari kita langsung masuk ya teman-teman ke kereta panoramik ini komurnya terus ya dikasih tagnya ini seat nomor 5A5B kurang beruntung dapat sebelah kiri pemandangan bagus tuh sebelah kanan nanti kita bisa ke belakang aja lokomotif dinas kereta api Pangandaran pada hari ini adalah CC 206 1306 atau CC 206 06 di Pindo SMC atau Semarang Poncol jadi untuk kereta api Pangandaran ini rangkaiannya itu rolling dengan kereta api Argo Parahyangan sekaligus kereta api Papandayan jadi sebelum menjadi kereta api Pangandaran ini kereta api Pangandaran menjadi kereta api Argo Parahyangan keberangkatan pagi dari Bandung menuju ke Gambir lanjut menjadi kereta api Pangandaran full sampai ke Banjar dan besok paginya itu menjadi kereta api Papandayan dan berulang seperti itu lagi teman-teman dan untuk rangkaian kereta api Pangandaran di kelas panoramik disini ada F jadi trademarknya bisa sampai 120 km per jam 43 merupakan berat maksimal 43 ton dan 8 merupakan jenis bogi atau roda yang digunakan itu menggunakan jenis bogi K8 dan untuk rangkaian kereta api panoramik ini ciri khasnya adalah kacanya apabila kita lihat dari luar itu lebar banget ditambah disini menggunakan livery warna hijau dan ada tulisannya disini nih panoramik menggunakan warna emas seperti ini dan saya berkesempatan untuk mendapatkan atau mencoba armada K1001111 di Penduk BD atau Bandung asli ini rame banget teman-teman di stasiun Gambir dan bahkan banyak banget yang ngeliput-ngeliput tuh nah disana ada juga tuh ini jalur 1-2 kereta api pangandaran Taksaka dan jalur 3 rencananya akan digunakan untuk kereta api sembrani angkatan pagi poh rame banget lokomotif kereta api pangandaran ini lokomotif capek ya teman-teman dari Bandung langsung menuju ke Jakarta dari Jakarta langsung ke Banjar PP sampai ke Jakarta lagi dan disini sudah diputar atau berpindah posisi lokomotifnya dan ini merupakan kopler jadi sebagai penyambung antar kereta ataupun dengan lokomotif seperti itu dan ada pengamannya menggunakan rantai disini ada selang yang digunakan untuk menyalurkan angin untuk pengereman dan sambungan untuk di kereta api pangandaran ini masih menggunakan sambungan karet yang biasa digunakan di kereta api-kereta api lain dan kerennya dari lokomotif CC206 disini adalah 2 kabin jadi apabila berpindah posisi lokomotif tidak perlu longhut ataupun hidung panjang jadi mas ini sepandangannya tetap leluasa tidak perlu untuk bersusah payah untuk berdinas ya teman-teman apabila lokomotif CC201 atau CC203 seperti itu kan payah ya apabila longhut teman-teman jadi pandangan masinis itu sempit kayak gitu kelihatannya disini ada peserta mudik bareng ya ini bersiap-siap di jalur 2 kelihatannya bakal naik kereta api Taksaka nah ini kelihatannya masinis atau asisten masinis dari kereta api pangandaran udah mulai bersiap-siap kelihatannya udah dapet nota dinas dan lain-lain ya teman-teman asli ini rame banget Taksaka kelihatannya langsung full ya salah satu kereta api unggulan ter-the best lah untuk di Indonesia Taksaka Taksaka tuh memiliki jadwal keberangkatan pukul 9.20 ini 9.15 belum masuk nih padahal penumpangnya ini rame banget yang bersiap-siap di jalur 2 dan untuk kereta api pangandaran ini memiliki jadwal keberangkatan dari stasiun Gambir pukul 9.30 dan dari Gambir menuju ke Bandung waktu tempuhnya itu sekitar 2 jam 45 menit jadi hanya berhenti di stasiun Bekasi Cimahi langsung ke stasiun Bandung kereta panoramik di Indonesia itu diluncurkan sekitar tahun 2022 menuju ke tahun 2023 tepatnya pada saat liburan Natal tahun 2022 dan tahun baru tahun 2023 pada awalnya kereta panoramik ini digandingkan dengan kereta api Taksaka tambahan dengan harga tiket promo itu sekitar 750 ribu saat itu dan sampai 1 jutaan tetapi lama-kelamaan sempat berganti-ganti ya menuju ke kereta api Manahan kereta api Argo Wilis kereta api Turangga kereta api Argo Parahyangan dan bahkan kereta api Argo Muri Argo Sindoro tetapi selama libur Itul Fitri tahun 2024 ini ada beberapa kereta api yang membawa kelas panoramik yang pertama ada kereta api Pangandaran ini Gambir Banjar PP kereta api Argo Parahyangan Bandung Gambir PP ada kereta api Papandayan Gambir Garut PP ada kereta api Argo Wilis Surabaya-Gubeng Bandung PP dan ada kereta api Turangga yang memiliki relasi dari Surabaya-Gubeng Bandung PP juga teman-teman barusan ada pengumuman bahwa rangkaian kereta api Taksaka akan segera masuk di jalur 2 stasiun Gambir pukul 09 lebih 21 yang dimana harusnya kereta api Taksaka sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir ini malah belum tersedia rangkaiannya di stasiun Gambir jadi kereta api Taksaka itu merupakan kereta api dengan rute Gambir-Jubeng Jakarta PP via Purwokerto dan ada 2 keberangkatan yaitu keberangkatan pagi dan malam membawa 2 kelas yaitu kelas eksekutif ditambah dengan lakseri ditambah lagi di liburan Itul Fitri tahun 2024 ini itu ada kereta api Taksaka tambahan keberangkatan pagi dan sore juga kelasnya eksekutif priority kurang apa sih untuk jalur dari Jakarta menuju ke Jogja rame banget emang kan kereta api Taksaka tiba di stasiun Gambir langsung diserbu para penumpangnya disini rangkaian kereta api Taksaka keren ya sudah menggunakan rangkaian next generation atau new generation jadi disini tuh fasilitasnya keren banget tapi sayangnya tuh kursinya kalau menurut saya kurang ya dan ada brandingnya tuh ada tulisannya Taksaka keren banget nih dan telat nih kereta api Taksaka berangkat dari stasiun Gambir ini antara diberangkatkan terlebih dahulu lupa memang Taksaka atau Pangandaran gak tau ya tetapi kemungkinan besar Taksaka deh karena kereta api Taksaka termasuk kereta api unggulan ya masa kalah sama Pangandaran baru banget nih kereta api Taksaka rangkaiannya tiba di stasiun Gambir sudah ada pemberitahuan aja bahwa kereta api Taksaka akan segera diberangkatkan dari stasiun Gambir jadi proses untuk menaikan penumpang disini tuh cukup hektik ya apalagi liburan panjang seperti ini Idul Fitri kereta tambahan banyak banget ditambah disini juga dilewati oleh KRL jalur aktif untuk dilewati KRL teman-teman dan semua jalur disini juga bisa digunakan untuk naik ataupun penurunan penumpang makanya hektik banget ya karena hanya tersedia 4 jalur nih di stasiun Gambir teman-teman selamat menikmati selamat menikmati oke kereta api Taksaka sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir saatnya kita balik menuju ke kereta api Pangandaran karena ini juga persiapan untuk diberangkatkan dari stasiun Gambir nah kita masuk ya jadi di salah satu sisi keretanya disini itu pintunya dikorbankan sebagai toilet teman-teman toiletnya ini luas banget jadi ada closet duduk ada urinoirnya ditambah ada tisu terus ada wash towel hand dryer secara otomatis dan ada sabun teman-teman disini itu menggunakan yang generasi pertama ya karena disini tidak menggunakan pintu otomatis nah kayak sini tuh nah penumpangnya penuh teman-teman rame banget nih yang berada di your journey your journey start here kereta api Pangandaran yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Gambir telat kurang lebih 4 menit imbas dari telatnya kereta Pita Taksaka jadi disini untuk kereta panoramik itu wih ini ada kereta Pergo Ceribu nih dari Tegel menuju ke Gambir jadi untuk kursinya itu konfigurasi seatnya dua-dua dan menggunakan kursi warna merah seperti ini di depan kita juga langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol juga langsung ada kresek untuk menggunakan sampah dan juga ada footrest dan untuk colokannya itu berada di bawah situ teman-teman sayang banget ya dan awal bila menggunakan generasi pertama itu cuma ada di depan kita seperti ini jadi untuk di bawah sini itu gak ada berbeda dengan generasi kedua itu ada di depan dan ada di belakang disini ada space yang luas sekali ditambah ada kaca yang lebar banget dan di amres ini juga ada meja lipat yang bisa digunakan untuk makan ataupun bekerja ini penuh-penuh teman-teman mantep nih baru berangkat langsung dibagikan fasilitas pertama jadi disini kita mendapatkan snack wadahnya seperti ini ditambah kita juga mendapatkan hydrococo dan air mineral ini apabila dari Gambir menuju ke Bandung itu harga tiketnya Rp 425.000 dan kita cuma mendapatkan fasilitas snack ditambah dengan air minum tetapi apabila kita lanjut sampai ke Tasik Malaya, Ciamis, atau Banjar kita mendapatkan makanan yang akan dibagikan setelah stasiun Bandung jadi disini ada pramugara dan pramugari khusus yang bertugas di kereta panoramik ya teman-teman isinya apa tuh? sushi ya? wow sushi mantep juga ya maksudnya konsepnya tuh out of the box biasanya nasi goreng bla 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 tapi ini kayak gini mantep juga nih buat buka puasa cocok lah karena ini puasa ya gak perlu luar takjil dong iya gak perlu luar takjil udah ada hahaha selamat menikmati 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 Nanti kita nikmati waktu lewat pemandangan yang indah Dari tadi tuh view-nya tuh pohon pisang mulu Tetapi ini kan istri saya tuh pertama kali naik kereta panoram First impression-nya gimana? Nyaman gak keretanya? Kalau keretanya sebenarnya sama-sama aja ya Kriat-kriatnya sama, puji-pujinya juga sama Tapi emang yang bikin beda itu kacanya kan Nah ini masih nungguin view bagusnya Kalau untuk kenyamanannya ya sama aja sih Kayak kereta eksekutif biasa ya Sama luksuri generasi kedua kemarin? Kalau sama luksuri kan dari seat-nya aja udah beda Enakan luksuri lah kalau misalnya nyaman ya Oke gitu, oke Ini kita masih menunggu untuk lepas dari stasiun Purwakarta ya Ini masih dilitas Jakarta Cikampe Dan setelah dari stasiun Cikampe nanti kita akan berbelok ke kanan Kita menikmati pemandangan indahnya Let's go Let's go Let's go selamat menikmati 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 jalanan atau jalur yang jamik banget kereta api di Indonesia terutama di sebelah kanak tetapi sayang banget nih saya dapet di sebelah kiri tapi gak apa-apa nanti bisa geser menuju ke belakang sehingga bisa menikmati di pemandangan secara dan menikmati dan menikmati mantap kita sudah menikmati kita sudah menikmati dan menikmati dan ada kereta lokal berjalan langsung 45 menit 45 menit kelas eksekutif dan menikmati apabila dari arah jakarta kereta panoramik itu hanya tersedia dan letaknya itu tepat di belakang lokomotif lalu di belakang kereta panoramik ada 3 kereta kelas eksekutif ditambah ada kereta makan lanjut 4 kereta kelas ekonomi ditambah 1 kereta pembangkit lepas dari stasiun Purwakarta menuju Karabandung apabila naik kereta panoramik pagi, siang, atau sore hari jangan tidur kita bisa menikmati pemandangan yang jamik banget nih teman-teman ditambah deru lokomotif yang menggebu-gebu ditambah semboyan 35 nah, kayak gini nih wow syahdu gak sih? indah banget gak sih? keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jembatan Cisomang berlokasi di desa Cisomang kecamatan Dalamdan Kabupaten Purwakarta jembatan Cisomang ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Republik Indonesia K6 yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 3 Agustus 2004 dengan memiliki panjang 243 meter jembatan Cisomang baru merupakan pengganti dari jembatan Cisomang yang lama yang dibangun pada tahun 1932 dan inilah jembatan Cisomang sebelah kiri bisa kita lihat jembatan Cisomang yang lama dan sebelah kanan terdapat pemandangan yang itu dari Pumi Parahyangan dan air terjut dari dasar sungai Cisomang barusan kita melewati jembatan Cisomang yang terletak di antara stasiun Plaret dengan stasiun Cikadong-dong jadi disini kita melewati jalur double track dari Cikampek menuju ke Bandung itu enggak semuanya full double track ya teman-teman masih ada beberapa jalur yang single track misal dari stasiun Purwakarta sampai ke stasiun Ciganea dari Ciganea menuju ke Sukatani lanjut double track Sukatani menuju ke Plaret masih single track Plaret menuju ke Cikadong-dong itu merupakan double track dari Cikadong-dong menuju ke Padalarang adalah single track dan untuk frekuensi kereta api yang lewat disini sekarang udah berubah jauh semenjak ada kereta cepat Jakarta-Bandung sebelumnya untuk kereta api Argo Parahyangan itu pernah tembus ya dalam satu hari itu ada 30 perjalanan 15 kali PP teman-teman tetapi untuk saat ini hanya ada beberapa aja jadi untuk kereta api Argo Parahyangan apabila dari Jakarta itu hanya ada di sore sama kalau enggak salah di siang hari teman-teman jadi lainnya itu udah beralih jadi untuk rangkaiannya itu udah beralih menjadi kereta api-kereta api lain ya dan bahkan ada yang menjadi kereta api Papandayan dan kereta api Pangandaran ini selamat menikmati 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 melainkan pintu kayak gini aja selamat menikmati 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 Karena tersedia minuman secara free flow Terus dikasih snack kayak gitu Lumayan lah ya Kalau untuk di jalur ini Makanan itu kalau kita naik Minimal Tasik Malaya Jadi kalau Jakarta menuju ke Bandung Cuma dapet snack Snacknya udah cukup sih sebenernya Cuma kita kan lagi puasa Next time kita nyobain yang mana nih Compartment switch Mahal 2 juta Apabila kita sudah melewati Dipo kereta Bandung Tandanya kita akan segera tiba Di stasiun Bandung yang merupakan Pusat dari daerah operasi 2 Bandung Dan untuk di kota Bandung Itu ada 2 stasiun besar Untuk pemberangkatan kereta api Yaitu ada stasiun Bandung dan stasiun Kiara Condong Kepada seluruh journey people Beberapa saat lagi Kereta api pengadaran panorami Akan tiba-tiba berhenti Di stasiun tujuan Bandung 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 Oke, Alhamdulillah udah tiba di stasiun Bandung Dan ini yang siap-siap mau naik kereta api pengendaran dari stasiun Bandung rame banget Dan di kereta panoramik ini ternyata yang lanjut menuju ke arah Kiara Condong, Cipatu, Tasik Malaya sampai ke Banjar lumayan rame Wow, mantep nih Oke, mari kita turun Jadi bagasinya itu ada tempat khusus ya, di bagian ujung salah satu kereta Bisa Mas Mas, masih banyak ya Oke Wilujeng Sumping di Bandung Terakhir tuh 2019 keliatannya 5 tahun kemudian baru bisa ke Bandung lagi Dan ini yang turun di Bandung, rame banget teman-teman Dan di stasiun Bandung ini terjadi pergantian masinis Terjadi pergantian kondektur Dan terjadi pergantian penumpang juga nih Kereta api pengendaran masuk di jalur 5 ya Calon para penumpang untuk kereta api pengendaran di kelas panoramik dari stasiun Bandung menuju ke Banjar Untuk hari ini tuh lumayan rame Emis sih sama pasar penumpang untuk kereta api pengendaran ya Dari Bandung menuju ke Tasik Malaya Banjar itu juga laris manis Baik di kelas eksekutif maupun ekonomi Jakarta-Bandung rame, Bandung-Banjar juga rame Jadi pergantian penumpangnya memang terjadi di kota Bandung Yaitu di stasiun Bandung atau Kiara Condong Dan di stasiun Bandung apabila kita ingin berpindah jalur Kita harus menggunakan layanan skybridge yang ditunjang menggunakan eskalator Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kereta api pengendaran sudah diberangkatkan dari stasiun Bandung Saatnya kita keluar dari stasiun Bandung Jadi apabila teman-teman ingin melanjutkan perjalanan menggunakan kereta lokal Teman-teman wajib berbelok ke kanan menuju ke pintu selatan Karena untuk di stasiun Bandung ini kereta lokal hanya dilayani di pintu selatan Tetapi apabila teman-teman ingin lanjut naik ojek online di selatan maupun utara bisa sih Tetapi untuk yang lebih bagus itu di area bagian utara kalau menurut saya pribadi Jadi kita naik eskalator di skybridge ini Jadi langsung berbelok ke kiri Kita berbelok ke kiri menuju ke pintu utara Nah ini di jalur tujuh ada ke FIDER KCCP atau kereta cepat Jakarta Bandung ya Enggak mbak baru turun mbak Tuh suasana di stasiun Bandung Jadi disini macam ada ornamen-ornamen ditambah ada pajangan foto-foto ya teman-teman Ada bunga-bunga Bunga beneran gak sih? Bunga beneran ya? Enggak ya? Iya, ada bunga beneran ada yang juga Tapi mantep juga sih ya Sudah keluar dari area stasiun Bandung Dan ini merupakan suasana di area utara dari stasiun Bandung Rencana saya akan menginap satu malam disini Di hotel di seberang stasiun Bandung yaitu di Hotel Sofia Jadi apabila teman-teman turun di stasiun Bandung Hall ini Menuju ke arah utara itu banyak banget pilihan hotel Macem Mind Home, Serena Hotel Terus ada Grand Sofia dan hotel-hotel lain Jadi apabila teman-teman ingin melanjutkan liburan di stasiun Bandung Gak perlu jauh-jauh ya untuk nyari penginapan Karena di pusat kota seberang stasiun pun ada Nah itu dia, Grand Sofia Tempat saya menginap nanti malam Tepat berada di seberang dari stasiun Bandung Letaknya di seberang loko cafe Ini stasiun Bandung area utara Tepat berada di depan stasiun Nah seberangnya merupakan hotel Grand Sofia Hotel tempat saya menginap untuk malam ini teman-teman Jadi tinggal nyeberang lewat zebra cross Dekat kantor Damri, pemasaran kebun kawung Udah tinggal jalan ke situ Terjangkau banget nih Gak terlalu jauh dan gak perlu pening-pening Bagaimana caranya menuju ke hotel Alhamdulillah teman-teman Ini perjalanan saya naik kereta api Pangendaran Panoramik Kedua kalinya Sudah tiba di tujuan saya Kali ini cuma sampai ke stasiun Bandung aja Karena menuruti keinginan istri Katanya istri pengen naik Panoramik nih Oh ya jelas lah Saya aja naik kereta Panoramik di jalur terindah Yaitu di Jakarta menuju ke Bandung Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya Telah menonton video saya Jangan lupa like, komen, share dan tentunya subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa di video selanjutnya